4 Haker Paling Berbahaya di Dunia Nomor 3 Mampu Jebol Pertahanan NASA Virus komputer tak hanya menjadi ancaman perorangan namun juga perusahaan. Meski terkadang tak mampu dideteksi oleh orang awam, software jahat ini mampu membuat data terinfeksi sehingga tak bisa diakses. Di balik virus jahat itu, adalah para haker yang dengan caranya mampu mendeteksi celah suatu sistem atau perangkat. Beberapa haker bahkan terbilang berbahaya dalam melancarkan aksinya. Dikutip dari berbagai sumber, berikut 4 haker paling berbahaya di dunia. Adrian Lamo, tujuan dari peretasan mayoritas berujung pada uang. Namun tak semua haker melancarkan aksinya demi uang semata. Disebut greyhead, atau topi abu-abu, menggambarkan haker yang memiliki dua sisi yakni menguntungkan dirinya serta membantu pihak lain. Adrian Lamo termasuk pada greyhead di mana ia berhasil meretas banyak sistem perusahaan besar seperti Yahoo, Microsoft, New York Times, dan lainnya. Saat ia ditangkap karena membobol sistem tanpa izin, ia mengkalim bahwa aksinya merupakan bantuan bagi perusahaan untuk menemukan celah keamanan. Meski gitu, ia menjalani masa tahanan selama 6 bulan dengan denda 65 ribu dolar Amerika Serikat atas aksinya tersebut. Pada 2009 Lamo kembali menjahit perbincangan publik karena perannya di Wikileaks dalam membantu menyumbangkan materi sensitif ke situs web. Lamo kemudian memiliki peran di PBS Soldier PFC Bradley Manning namun ia salah gunakan untuk mengumpulkan data rahasia dan menjualnya ke Wikileaks. Lamo mengklaim bahwa aksinya ia lakukan karena banyak nyawa yang terancam oleh tentara Manning. Gary McKinnon Gary McKinnon dinobatkan sebagai hacker paling berbahaya di dunia dan hacker terbesar sepanjang sejarah. Ia telah melakukan serangan paling berbahaya pada server komputer militer AS menghapus informasi penting, software, dan file selama periode 1 tahun di London. Tindakannya telah merugikan pemerintah AS lebih dari 70 ribu dolar. Tak hanya itu, aksinya juga membuat ribuan komputer tak bisa dioperasikan selama 24 jam. McKinnon berpendapat bahwa ia melakukan aktivitas ini untuk mengungkap informasi bahwa pemerintah AS mungkin bersembunyi dari masyarakat umum seperti dalam hal teknologi dan kemungkinan kehidupan ekstraterestrial. Jonathan James Jonathan James telah dinobatkan sebagai anak pertama yang dipenjara karena siber cime di Amerika Serikat AS. Saat berusia 16 tahun, ia dituduh melakukan hacking atau peretasan ke Sistem Komputer Defense Trade Reduction Agency, DRTA, sebuah divisi dari Departemen Pertahanan. Ia memasang bakdur ke server DRTA yang memungkinkannya mengakses semua bentuk komunikasi baik input maupun output dari sistem komputer serta nama pengguna dan passwordnya. Jonathan James juga membobol sistem NASA dan mencuri software yang mengendalikan kehidupan penting serta menopang peralatan onboard spesif. Tak ayal jika anak muda ini dinobatkan hacker paling berbahaya di dunia. James kemudian dilacak dan ditangkap sejak usianya yang masih muda dengan hukuman 6 bulan sebagai tahanan rumah. Dalam masa percobaan hingga ia berusia 18 tahun, ia diminta-meminta maaf kepada semua departemen yang ia retas. Tak hanya itu, James juga dilarang menggunakan komputer untuk keperluan hiburan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!